Kecoak Madagaskar saat ini sudah mudah kita jumpai di Indonesia Karena sudah banyak orang yang telah membudidayakan kecoak Madagaskar ini Selain mudahnya dalam proses membudidayakannya Kecoak Madagaskar memiliki nilai ekonomis Atau memiliki nilai jual yang cukup tinggi Ada pun nama latin dari kecoak Madagaskar adalah Grompadorina portentosa Kecoak Madagaskar berbeda dengan kecoak pada umumnya Kecoak Madagaskar merupakan salah satu kecoak terbesar yang ada di dunia Karena kecoak ini mampu tumbuh sepanjang sekitar 13 cm Kecoak Madagaskar bisa bertelur atau usia produktif Yaitu pada umur 6-8 bulan Tidak seperti kecoak yang banyak kita jumpai di rumah-rumah Kecoak Madagaskar ini tidak berbau Bentuk dan corak kecoak Madagaskar sangat eksotis Sehingga sangat cocok untuk dijadikan hewan peliharaan Kecoak Madagaskar sering disebut dengan kecoak mendesis Meskipun kecoak Madagaskar tidak memiliki sayap Kecoak Madagaskar mengeluarkan bunyi berupa desisan Saat tubuhnya disentuh atau ditekan Konon desisan kecoak Madagaskar ini digunakan sebagai senjata Saat kecoak Madagaskar merasa terancam Atau untuk mengejutkan pemangsa Saat ini kecoak Madagaskar kebanyakan digunakan Sebagai pakan hewan ternak kesayangan Seperti contohnya sebagai makan reptil Sebagai makan tarantula, ikan, dan lain sebagainya Ternyata kecoak Madagaskar memiliki sumber kandungan protein yang tinggi Bahkan lebih tinggi daripada hewan jangkrik Sekitar 3 kali lebih tinggi daripada protein yang dimiliki oleh hewan jangkrik Kecoak Madagaskar sangat cepat sekali dalam berkembang biak Indukan kecoak Madagaskar bisa menghasilkan anakan Sekitar 20-60 ekor anakan Saat ini harga sepasang indukan kecoak Madagaskar sekitar 10.000 rupiah Gerakan atau tingkah laku dari kecoak Madagaskar tidak seperti kecoak rumah Kecoak Madagaskar memiliki gerakan yang lambat Sehingga sangat mudah untuk dirawat atau ditangani Saat kita membudidayakan kecoak Madagaskar Kita cukup menggunakan kotak bok atau kontainer plastik Dan kita beri ventilasi udara atau saringan udara Supaya kecoak Madagaskar dapat bernafas Kita juga harus menyiapkan tempat minum dan tempat makan di dalam bok Saat kita ingin membudidayakan kecoak Madagaskar ini Untuk makanannya sendiri kita bisa menggunakan pelet makanan ikan Untuk makanan kecoak Madagaskar ini Sedangkan untuk minumnya sendiri kita bisa menggunakan kapas dibasahi dengan air Kemudian ditaruh di tempat minum Saat kita membuat kandang untuk budidaya kecoak Madagaskar ini Kita harus membuat kandang atau bok budidaya Sama seperti habitat aslinya Kita bisa menggunakan bubuk kayu atau serat kayu Maupun kardus tempat telur Atau tempat telur yang terbuat dari karton Fungsinya sebagai tempat persembunyian Dan juga tempat untuk bertelur kecoak Madagaskar Terima kasih telah menonton!